Halo Om Andrian Mardiansah, apa kabar? Baik, Kang Ebon. Namanya bagus, Andrian Mardiansah, cuma dipanggil bau itu gimana? Itu dulu ada seorang pembalap motor, dulu kita sering naik motor, gak pernah pelan dulu, kenceng, abau, abau. Dulu kan ada pembalap motor yang kata abau. Jadi keterusan, amat-amat malah dipasetin bau, bau gitu. Jadi gak masalah dipanggil bau gitu? Gak masalah. Dari awal berarti refleks, kalau bukan bau, malah gak kemisirnya kurang ya? Iya, Kang. Panggilnya bau atau Pak Kang Adrian? Pang bau boleh, Andrian. Oh iya, Andrian aja. Andrian, karir sepak bola pada saat awal berlatih itu yang punya peran atau yang berjasa bagi Andrian siapa? Yang pertama, almarhum bapak, bapak saya. Bapak saya itu dulu dia pemen bola kampung. Tapi cita-citanya mau jadi, mau jadi anak-anak seorang pembalap nasional. Ya Alhamdulillah, sampai sekarang kita terwujud lah. Di daerah mana dulu? Dulu kita memulai itu daerah Kemayoran, Sumur Batu. Tahun berapa pada saat berlatih di usia sebuah? Dari usia berapa dulu latihan bola? Saya masuk, ingat kelas empat. Kelas empat istri saya udah masuk. Kelas empat masuk, terus udah gitu. Sama orang itu cuma dilihatin aja, diarahkan, diarahkan, diarahkan. Dan kebetulan waktu itu, kakak saya lebih dulu. Lebih dulu menjadi seorang pemain. Namanya Surah Lesmana. Dia sempat melalang buana, banyak tim, Arsitus Solo, Asabab Salin Group, Bandung Raya, Persib Bandung, kakak tuh. Sampai sempat dipanggil tim nasional Repel Asia. Waktu itu dia Surah Lesmana itu. Jarak dengan kakak berapa tahun? Eh, jaraknya dengan kakak. Jauh sekali Surah itu kakak pertama, saya anak keempat. Jadi, kiat karena kakak jadi pemain tim nas, jadi transpirasi. Itu sudah ada, SSB sudah ada ya? SSB sudah ada. Tapi waktu itu kita, waktu seselesi-seselesi itu, tanpa, apa dari kakak gitu, tanpa rekomendasi kakak. Sendirilah. Sendirilah, nah tiba-tiba, tiba-tiba waktu itu, sampai sempat, sampai surat panggilan, dua, diklat IKI, sama diklat Peragunan. Pelatih awal yang berjasa, saya bahasa lain orang tua, pelatih. Pelatih itu, Pak Marioto Almarhum. Di SSB apa? SSB, KM 82, Kemayoran Sumer Batu. Itu dia paling biasa. Yang tadinya saya tidak bisa menenang bola, kemudian bisa menenang bola, sampai suatu saat saya ikut Piala Aornas. Piala Aornas itu... Mas pelajar saat itu? Mereka, pelajar. Waktu itu kelas. SMP SMA? Kelas berapa kelas? Kelas 6. SD? Kelas 6 SD memasuki kelas 1. Satu SMP lagi. Yang seangkatan ada nggak yang jadi pemain? Yang seangkatan saya waktu itu nggak ada di Kemayoran. Jadi waktu itu, ya di pemain Kemayoran yang terakhir, membela Timnasional, ya saya inilah. Gitu. Membeli Timnasional. Makanya itu kalau di Kemayoran, belum ada lagi selain kita. Saya sama kakak saya belum ada lagi. Adrian, ini kan menjadi pemain... Jadi lah, pemain Timnas itu kan tidak mudah. Ini untuk adik-adik kita yang ingin menjadi pemain bola itu syarat. Biar berlatih, biar terpilih menjadi pemain itu. Pengalaman Adrian sendiri itu gimana? Yang dulu saya alamin itu udah, tanpa disuruh orang tua itu saya sudah lari. Dulu saya sempat kelas 5. Kelas 5 itu saya sempat jualan koran. Tanpa orang tua tahu saya jualan koran. Motifinya apa? Apakah uang saku dari orang tua kurang? Nggak. Karena saya mau beli sepatu bola yang lebih bagus. Itu tanpa sepatu orang tua. Itu saya sempat jualan koran. Sempat sampai kelas 1 SMP. Memang nggak dibeliin sepatu bola? Dibeliin. Cepat ingin yang bagus. Kita kan tahu kondisi orang tua kita seperti apa kita harusnya. Jadi kita mencari uang tambahan. Saya dulu lari setiap hari di tukang. Lari selalu 7 kilo setiap hari. Itu inisiatif pribadi dalam arti kata tahu bahwa untuk menjadi pemain bola harus di tempat fisik yang bagus. Itu inisiatif sendiri atau arah dari pelatih? Itu arah dari saya sendiri. Karena saya melihat kakak saya. Kakak saya dulu setiap hari saya latihan, saya latihan. Udah gitu pas dia bergabung ke tim nasional, saya ikutin tuh. Apa yang setiap hari dia ada di rumah. Yang namanya pulang sekolah SMP itu kan jam 12. Jam 12.30 itu saya udah udah beda sama anak seusia saya beda. Makan setiap tidur, habis lajian asar, udah pegang suatu dua. Suatu keat saya lari itu. Itu kan sendiri kalau latihan resmi di SSB seminggu berapa kali? Seminggu tiga kali. Berarti kalau hanya mengandalkan di SSB gak cukup ya? Gak cukup. Ini makanya pelajaran bagi anak-anak yang mau menjadi pemain. Berarti kalau seandainya, karena semuanya kan pemain juga berangkat dari SSB. SSB mungkin maksimal tiga, empat kali. Jadi kalau hanya mengandalkan itu gak cukup. Gak cukup. Tetap harus menempat diri sendiri kan? Menempat diri sendiri. Jadi intinya kita tahu, harus tahu. Kita kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, harus tahu. Makanya itu dia, kita harus banyak sering-sering. Kita tanya, sama yang di atas kita, pihati, apa, nyarat-nyarat senior. Harus banyak bicara. Gitu. Jadi apakah kekurangan kita atau tanya orang, apa sih kelemahan saya? Biar bisa mengoptimalkan. Selama menjadi pemain klub ini yang menurut Adrian itu membanggakan itu kan yang pas gitu kan dengan apa ya, karakter Adrian sebagai pemain itu dulu di klub mana? Di Persija dan di Persija Bandung. Persija berapa musim? Saya di Persija itu 1999 sampai tahun 2000. Dua-duanya itu saya bawa ke semifinal di Sinayan. Dua-duanya. Ke semifinal, dua-duanya semifinal. Terus ada seorang pelatih Sultan Arara. Dia panggil saya, Bang, lu dua kali bawa Persija sampai pindah dengan kamera juara. Ayolah, coba kamu ikut saya di Persija Bandung. Saya tahu saja Persija Bandung. Persija Bandung. Persija Bandung. Pas saya pindah, Persija Bandung. Persija Bandung. Persija Bandung. Bukan rejeki berarti. Tapi jangan saya main di Persija itu Alhamdulillah sampai se... apa... kenalah sama kayak Pak Sutioso waktu itu kan masih Pak Sutioso. Lagi bener. Nah, waktu itu pas kita pulang dari Sijim. pulang dari Sijim Brunei 1999. Brunei 1999 waktu itu kita mau diambil ke Liga Malaysia. Waktu itu saya membambang Pamukkas mau dibawa ke Liga Malaysia. Kenapa gak jadi? Waktu itu tapi pelatih Persija dia kagak ngasih kita. transfernya gak ini mungkin. Waktu dulu tuh waktu. Pas belum. Yang sekalian saya. Tahun itu sudah klub atau masih persyarikatan? Dulu itu masih klub Persija. Sudah klub. Sudah klub. Sudah klub. Itu. Itu as awalnya jadi waktu itu saya pas mengatakan deragunan ada Persija latihan. Dilihat saya sama Persija. Ih. Dipanggil tuh sama Kang Erkis. Erkis Wanto. Panggil. Dia kan tahu Ian kamu udah dapetin belum? Maka saya belum. Apa yang mau coba di Persija? Wah. Antusias saya waktu itu kan. Siapa sih orang yang mau di Persija? Saya coba pelatihan. Ian. Kamu saya coba tiga hari. Oke. Tiga hari bagus langsung taken. Tahun 99-2000 ya? Tahun 99. Berarti usia saat itu berapa? 25? Usia belum. Masih 22. 22 tahun. Masih satu. Kalau yang di Persija tahun berapa? Di Persija itu tahun 2000. Berarti setelah Persija? Iya. 2002-2003. Setelah Persija. Jadi waktu di Persija main di Persija disambitin yang udah gitu balik main di Persija main ke Persija disambitin juga. Pengkhianat? Pengkhianat. Asalnya Persija ke Persija sama Jack Bania. Habis bandil baklul saya. Pengkhianat. 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 Kebalikannya waktu itu. Saat membela klub yang pernah juara klub apa-apa? Kalau membela klub juara sih saya belum pernah. Cuma saya udah pernah runner-up. Runner-up Liga Indonesia juara dua Persija Semarang. Tahun? 2006 Persija Semarang. Waktu itu kita pindah lawan Persija Kediri. Persija saat itu kita kalah 1-0. Itu dia tuh paling berkesan kita. Masuk final. Final. Duara dua kita. Yang itu sterkernya siapa? Yang kecil-kecil itu? Oh bukan. Waktu itu Tugio. Sebelum Tugio. Sebelum Tugio. Sebelum Tugio. Waktu itu kita masih sterkernya Imran Usman Korea. Terus kita ada Immanuel Deporas. Terus yang di Persija ada Swita Patak. Berandang. Selama dipegangkan berarti karena pindah-pindah tim berarti pindah-pindah dipegang oleh pelatih. Selama di klub itu yang dikasih arahan yang membekas dan itu tepat dalam permainan siapa pelatih? Ada pelatih ada dua. John Pais. Itu yang saya bilang sama Kak. Cara main bola saya lihat wah ini kita punya tim akan punya tim itu sama seperti apa yang John Pais. Maka saya bilang wah ini sama saya bilang nih. Kamuannya John Pais sama ketemuan Akan itu sama. cara bermain cara bermain sama. Selalu direct play direct play direct play jadi itu yang membekas. Karena kan gini kalau saya lihat banyak pelatih tim pelatih A B, C gitu-gitu juga gak ada perubahan berarti sentuhan pelatih gak ada kadang-kadang. Fungsi pelatih gak ada. Jadi berarti yang membekas John Pais. John Pais. Itu John Pais benar-benar waktu itu. Dia sangat ngaci motivasi sangat apel sama kelompok di Indonesia-nya saya si Om Sutan Harara. Pada saat di mana waktu saat di Persikota Sutan Harara. Pada saat di PSG Semarang waktu saat di PSG Semedan. Kita dulu pernah membela Persib. Saya evaluasi dan saat ini kita tinggal di Bandung Raya. Persib. Sekarang dua kali kalah ya. Terburuk lah. Suka nonton gak? Pernah? Pernah nonton. Jadi gini apa faktor ketempurukan Persib di dua pertandingan terakhir menurut Pak Adria? Kalau menurut saya itu tim Persib Bandung sudah mulai kebaca permainannya sama tim-tim lawan. Nah contohnya dari Piala Presiden kemarin kebanyakan kan tim-tim lawan itu kan pada mulai seleksi seleksi tapi Persib kayak menghospitalkan pemain yang ada maksimal dia. Memang pemain yang ada jelek? Yang ada bukan yang ada jelek. Dia itu salah. Harusnya dia waktu pas Piala Presiden itu jangan semua pemain andilannya itu dipunculkan atau intinya dipunculkan. Karena pas waktunya kompetisi kan udah kebaca. Oh Persibnya seperti ini seperti ini udah kebaca. Jadi dia ancurnya di pas mulai liganya Jadi pertanyaannya Persib bisa terburuk pemain yang jelek atau cara main yang jelek? Menurut saya enggak. Cara permain polanya sudah kebaca. Cara permain polanya sudah kebaca amat tim lawan. Apalagi di situ kan ada Marklok. Marklok kan kemarin masuk tim nasional. Gaiberman-nya kan udah ketahuan tim Marklok. Tahu balik terus udah ketahuan. Setel of play udah ketahuan sama tim lawan. Oke, Marklok kan sebagai gelendang Persib dan juga gelendang timnas ya? Iya. Kelebihan dan kekurangan seorang Marklok menurut Adriana, Pak? Kelebihannya dia waktu di tim nasional dia bagus dari direct play. Bagus dari play. Cuman kekurangannya nanti dia dia apa kurang bisa mengimbangi apa pemenang ada. Kurang bisa ya? Kurang bisa kurang bisa apa kurang optimal dia? Cuman dia kalau dapat bola bagus direct play-nya bagus waktu di tim nasional. Berarti Persib intinya cara bermainnya bisa dibaca lawan. Bicara timnas. Timnas ini terburuk juga timnas senior ya. Ini yang bagus hari sore timnas 16. Timnas senior saat ini kita jalankan dengan Thailand dengan Myanmar juga ke Tetheran ya. Dulu pada saat menjadi pemain pernah gak lawan Vietnam, Thailand masih kita masih di atas saat itu jadi pemain. Waktu masih jadi pemain itu yang namanya Nyanmar Belum apa-apa. Filipin aduh itu paling paling berarti kita menang dua di atas dua di atas dua tapi pas lagi lawan Vietnam ini Vietnam tiba-tiba agak tim kuda hitam entah itu siapa yang salah Vietnam sekarang ini udah bisa mengimbangi tim nasional kita di atas di atas malah malah tahun 2 tahun ini malah di atas kita malah kita ketemu Vietnam ketakutan ya makanya saya juga minggung apa sebab pola kita yang mundur apa sebab pola dia yang mundur menurut adrian gimana pola apa pembinaan atau kompetisi atau pelatih atau pemain kalau menurut saya itu bukan masalah pola pembina bukan salah itu masalah federasi kita federasi kita selalu mengajukan dengan pemain asing misalnya ada 4 pemain regulasi otomatis kan contohnya apa buat tim nasional kita sendiri aja kita kesulitan mencari nomor 9 itu sulit karena apa di Liga Indonesia itu kalau saya lihat yang nomor 9 itu kebanyakan pemain-pemain asing makanya itu kan berimbas kepada tim nasional kita begitu tim nas mau cari pemain lokal yang nomor 9 gak ada karena setiap klub gede nomor 9 disi pemain asing itu sulitnya itu gara-gara itu makanya tim nasional kita jadi sulit mencari pemain nomor 9 gitu berarti ini harus regulasi ini masalah federasi berarti selama federasi memperbolehkan pas pemain asing boleh bermain dan posisi kunci diisi oleh pemain asing berarti kita cari pemain tim nas untuk di posisi kunci sulit ya sulit jadi kita jadi Indonesia itu tidak mau lihat kaca seperti kayak Malaysia Malaysia itu tahun 2001 atau tahun 2002 kompetisinya dia itu tidak ada pemain asing waktu itu dia juara sijem malah tanpa pemain asing dia juara malah kita bisa contoh seperti mereka oke adrian terima kasih bincang-bincangnya semoga tim nas ya ke depan bisa apa ya kalau seandainya berarti ini harusnya federasi PSSI ya federasi mungkin bikin apa regulasi pemain asingnya jangan banyak-banyak di kompetisilah ya ada kesempatan pemain lokal bisa menambah jam terbang iya begitu ya penonton bagian ya menurut opini dari adrian bahwa kalau tim nas ingin punya pemain bagus harusnya regulasi di kompetisi Liga 1 dibatasi jangan 4 mungkin demikian demikian sobat kongres terima kasih sampai jumpa bila 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 terima kasih Terima kasih.